Putri Harum dan Kaisar Jilid 30 Untung kedua orang muda itu sudah berada di dekat lubang, karena pada saat itu, tentara Cheng kembali menghujani panah Cong To Chu, sebenarnya hendak ku persalahkan kau, tapi ternyata aku yang salah, kata Chi U Ki Tidak ku nyanaan Chi Cheng Tong sedemikian kejam hatinya, dan tak ku duga pula, adiknya begini mengasihimu Jangan kata, ia secantik bidadari, sekalipun jelek bagai iblis, kalau hati budinya sedemikian tulusnya, tentu aku cinta padanya, ujar Chi U Ki Tan Kehlo tertawa, ada sahabat, ada kekasih, sekalipun mati, puaslah Oho makanya kau begitu menyinta Cidko, kiranya dia itu berhati baiklah luping menggoda Memang, biarpun rupanya jelek, tapi hati budinya baik, sahut Chi U Ki Dipuji Seng Istri dihadapan orang banyak sekali Tian Hang puas hatinya Mengetahui keadaan semua orang sudah putus harapan, Hiang Hiang Kiong Chu menyatakan akan menyanyi untuk menghibur semua orang Kehlo segera bilang setuju, maka menyanyilah putri Ui itu dengan suaranya yang merdu, setiap Hiang Hiang menyanyikan satu baik, Kehlo lalu menerjemahkannya Memangnya ia seorang sastrawan, karenanya, dapatlah dia memilih kata-kata yang indah Sehingga nyanyian itu bagus sekali maksudnya Tentang arti daripada nyanyian Hiang Hiang itu, ada sebuah cerita begini Di Kerajaan Huyang, Raja mempunyai seorang putri cantik yang diberi nama Yohana Putri ini sejak kecil, sudah mengikat janji dengan Tahir, Putra Perdana Menteri Belakangan karena Perdana Menteri itu divitnah, dia hawe atiat hunkuan di tepi sungai Merak, pohon-pohonmu pada kedua tepiannya menjulur ke permukaan air Di atas puncak gunung nantinggi, terdapat sebuah kuburan, ah, disitulah kuburan Tahir dan Yohana dihukum mati oleh Raja Selanjutnya Raja melarang putrinya menikah dengan Tahir Maksudnya, akan dinikahkan dengan Ksatria Hitam, Putra Dari Dorna yang memfitnah Ayah Tahir, dan yang kini dijadikan Perdana Menteri baru Untuk menjauhkan hubungan dengan putrinya, Tahir dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan di Hong Jiokho atau Sungai Merak Beruntung peti itu dapat ditemu oleh puteri dari Raja Negeri Tetangga yang kebetulan sedang pesiar dengan perahu Oleh Raja di situ, karena Tahir ternyata seorang pemuda yang gagah dan pintar, ia akan dipungut jadi mantu Raja Selanjutnya akan dinobatkan menjadi Raja untuk menggantikannya Tapi ternyata Tahir menolak Harta benda, tahta kerajaan ditambah pula dengan puterimu, masih tak nempil dengan ujung jari dari Yohana Demikian kata Tahir Raja menjadi gusar, Tahir dipenjarakan Tapi untung, dia dapat melarikan diri dan kembali ke dalam negeri asalnya Pada waktu itu, karena sangat merindukan Seng Kekasih, Yohana jatuh sakit Ayahnya membuat surat palsu dari Tahir untuk menghiburnya Dan betul juga, Yohana sembuh Tapi kembali ayahnya memaksanya untuk menikah dengan Hek Eng Hyong atau Ksatria Hitam Rakyat ternyata sangat mencintai puteri itu Mereka mengirim hadiah pemberian selamat Sebuah peti besar Dengan berlinang-linang air mati Yohana membukanya Ternyata isinya bukan lain adalah Tahir Menyanyi sampai bagian ini, Hiang Hiang terpaksa berhenti Karena Luing dan Chiuki menyela bertepuk tangan Kemudian ia melanjutkannya lagi, Hek Eng Hyong menobros masuk Timbulah pertarungan pedang antara Tahir dengan Hek Eng Hyong Dengan berakhir yang belakangan menemui ajalnya Tapi Tahir pun ditangkap oleh raja dan dihukum jiret leher Puteri coba mintakan ampun, tapi raja yang sedang gusar itu Segera membunuh putrinya Itu Rakyat berpawai menggotong jenazah kedua pasangan setia itu Dengan menyanyi-nyanyi sepanjang jalan Hiang Hiang menirukan nyanyian penguburan itu dengan ada yang mengharukan sekali Sekalipun Luing dan Chiuki tak tahu maksudnya Namun mereka pun kucurkan air mati saking terharu Suasana hening sesaat Tiba-tiba Jun Hwa tertawa keras dan berteriak Kawan-kawan, lihatlah kemari ketika sudah di atas Semua orang sama melihat bagaimana 6-7 serdadu chamber kau-kau Tapi tak dapat bergerak Kiranya kawanan serdadu itu menyelingap hendak membokong Hal itu diketahui oleh Jun Hwa Namun dibiarkan dulu sampai dekat Baru akan dihajar Tapi setelah mereka mendengar suara nyanyian Hiang Hiang Kiong Chu Hati mereka tergoncang tak tenteram Mereka tengkurep untuk mendengarkannya Dalam hujan salju sedemikian itu Sekejap saja, badan mereka telah terpendam salju Nyanyian selesai Mereka mencoba untuk bangkit Tapi ternyata sukar Karena hawa keliwat dingin Tak lama kemudian kawanan serdadu itu Mati kaku terbenam salju Juga rombongan orang-orang Hang Hwa 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 itu Hampir tak kuat menahan dingin Sim He mengambil sebongkok anak panah Lalu dibakar untuk pemanas badan Leping mengawasi Hiang Hiang Kiong Chu dengan terkesima Kembali pada kejadian sewaktu Tiaw Chiaw Chong disekap oleh keempat raksasa persaudaran Untuk membawa gadis itu ke kota raja Kata Tiaw Chong segera Tio Tai Jin belum pernah kemari Mengapa mengenalnya sahut Tiaw Hwi Orang Ui telah mengirim sepasang faas jiok Selaku minta damai Hock Tong Leng perlihatkan benda itu padaku Maka ku dapat mengenalnya Tutur Tiaw Chong Tiaw Hwe mengelah nafas. Orang laki-laki pengawalnya tadi, bukannya orang UI. Dialah benggolan dari perkumpulan Hong Hwe AHWE kata Tiaw Chong pula. Apa? Mengapa dia kemari tanya Tiaw Hwe kaget? Baginda menyuruhnya ambil beberapa barang. Dan aku ditugaskan, begitu dia sudah di tengah perjalanan, supaya membunuhnya. Karena Baginda khawatir barang itu betul-betul ada padanya. Kini kedua orang itu sudah lolos, sungguh sayang sekali, Tiaw Chong tepuk-tepuk pahanya dan mengelah nafas. Ah, Tio Taijin tak perlu gegetun. Untuk kedua utusan itu, telah ku siapkan jaringan. Akan ku jadikan mereka berdua sebagai umpan, untuk menjaring ikan besar. Kalau Baginda menghendaki keduanya, itulah bagus, sekali tepuk dua lalat, kata Tiaw Hwe dengan tertawa. Hi, bilanglah pada Teg Chiang Kun, tak boleh membunuh kedua utusan itu. Dan sekarang Tiat Kah Kun boleh keluar, sembunyi di kedua samping, perintah Tiaw Hwe pada seorang pengawalnya. Pengawal itu melakukan dengan segera. Karena kedua utusan itu orang-orang penting, pihak UI tentu akan kirim bala bantuan. Begitu mereka datang, pasukan Kutiat Kah Kun akan menjepitnya begini kata Tiaw Hwe sembari kedua tangannya mencakup ke tengah. Masakan mereka masih bisa bernyawa katanya menambahkan dengan tertawa. Aha, Chiang Kun pandai sekali menggunakan siasat. Maka tak heran kalau Baginda menaruh kepercayaan besar pada Chiang Kun. Untuk setiap tugas yang penting, tentu Chiang Kun yang diserahi, kata Tiaw Chong. Tiaw Hwe gembira puas. Tertawalah dia dengan terkekeh-kekeh, selama ini, orang UI memang licin. Sengaja mereka menulur waktu. Tapi kali ini, begitu induk kekuatannya hancur, sisanya mudahlah. Untuk jasa besar itu, kedudukan Raja Muda, kiranya bukan barang yang mustahil bagi Chiang Kun, Chiang Chong memuji. Tai Jin legakan hati saja. Aku tentu tak lupakan jasa Tai Jin, jawab Tiaw Hwe. Kembali Tiaw Hwe, titahkan orangnya supaya mengatur persiapan yang perlu. Kali ini, dia kerahkan 30 ribu tentara pilihan, sekali gebrak akan menghancurkan induk pasukan Uygor. Kini kita tinggalkan kedua pembesar Chiang yang tengah dimabuk hayal kemenangan besar itu, untuk menengok keadaan Tan Kehlok dan kawan-kawannya. Dengan melawan Hawa yang menggigit tulang, mereka menjaga semalam suntuk. Keesokan harinya, Hawa kembali hangat, sekalipun salju masih turun. Kata Tian Hong, mari kita naik ke atas, mungkin musuh akan menyerang lagi, selain Hiang-Hiang, kesembilan orang gagah itu, siap. Dengan busurnya, udara pun makin terang. Tapi ternyata pihak Cheng hanya melepas beberapa anak panah, dan tidak melakukan gerakan apa-apa. Tiba-tiba teringatlah Tian Hong akan sesuatu. Buru-buru dia tanya Sim Hai, apa saja yang ditanyakan Nona Cheng Tong padamu? Ia bertanya, berapa jumlah musuh yang mengepung kita? Pula ditanyakan, apakah pasukan Tiat Kah Kun musuh keluar tidak bagus? Kita ketolongan tiba-tiba Tian Hong berteriak kegirangan. Kawan-kawannya memandannya dengan heran. Ah, aku memang orang bodoh, kenapa menduga jelek pada Nona Cheng Tong? Ia ternyata lebih cerdik dari aku, kata Tian Hong sendiri. Jelaskanlah bentak Chiu-Ki karena mendengkol. Kalau pasukan Tiat Kah menyerbu kemari, apakah kita bisa hidup tanya Tian Hong? Ya, aneh juga, kenapa musuh tidak menyerang jawab Chiu-Ki. Sekalipun tidak usah Tiat Kah Kun, kalau sekarang pasukan musuh yang berjumlah ribuan itu menyerbu, apakah kita kesembilan orang ini bisa bertahan kembali? Tapi Tian Hong bertanya, ya, benar. Mereka sengaja belum mau menyerang, agar si Hakui kirim bantuan. Tapi Nona Cheng Tong sudah dapat mencium bau, maka ia tak mau masuk perangkap selah kehlok tiba-tiba. Dan kalau tak masuk perangkap, kita akan celaka, kata Chiang Chin. Tidak ia tentu punya daya lain, sahut kehlok. Nah, memangnya aku tak percaya Cici Cheng Tong begitu jahat, Chiu-Ki tertawa. Dengan lega hati, orang-orang itu masuk kembali ke dalam lubang. Hanya Hei Tong dan Sim Hai yang masih menjaga di atas. Kini diceritakan halnya Horta, utusan orang boan itu, sudah tiba dan menghadap Tiao Hwei. Melawan janjinya pada Cheng Tong, dia tuturkan keadaan tentara Ui semua. Akhirnya, bagaimana dia kalahkan Cheng Tong, pun tak lupa ditonjolkan. Bagus, kali ini besar jasamu, Tiao Hwei memujinya. Namun Tiao Chong ternyata berpandangan lain, tiba-tiba ia melangkah maju, terus memegang tangan kanan Horta, katanya, Selamat, Horta Ijin seketika wajah Horta berubah meringis kesakitan. Buru-buru, dia tabaskan tangan kirinya pada tangan Tiao Chong. Tiao Chong cepat getak tangan Horta ke belakang, maka terhuyung-huyunglah orang boan itu sampai delapan tindak jauhnya. Kalau dia terlambat pasang kuda-kuda, tentu ia sudah mencium kanah. Horta terkejut berbarek gusar. Sekali cabut, ia siap dengan goloknya. Namun ia tak berani bergerak sembarangan, dan mengawasi isyarat Tiao Hwei. Juga Chiang Kun ini tak kurang kagetnya. Sedikitpun dia tak mengerti maksud Tiao Chong. Tiba-tiba Tiao Chong menghampiri Horta dan serunya, harap Horta Ijin jangan marah. Kemudian berpaling ke arah Siung Hwei, dia menerangkan, Tiao Chiang Kun, kukulatir laporan Horta Ijin itu palsu. Horta bukan kepalang marahnya, teriaknya keras-keras. Aku sudah tekan mati ikut pada Chiang Kun. Kau ini orang. Macam apa, berani omong pak keruan. Memang aku tak berani menuduh Horta Ijin melapor palsu. Yang kemaksudkan, orang Ui itu menyelomoti Tia Ijin dengan keterangan buatan, kata Tiao Chong. Bagaimana Tio Tia Ijin mengetahuinya? Tanya Tiao Hwei. Tadi Horta Ijin mengatakan, dia dapat tundukan Hwei Cintong. Nona itu, benar aku belum pernah berhadapan. Tapi ia adalah murid dari Tian San Siangeng, tentunya lihai. Dari keterangan sahabat kalangan Tiao Kiok, Giam Seciang, itu iblis nomor enam dari Kuantong Liokmo telah binasa di tangannya. Dengan orang segiam, pernah aku bertemu di Pak Hia. Bukan hendak meremuhkan, tapi kepandayan Giam Seciang itu ada lebih tinggi dari Horta Ijin ini. Oh, jadi Tia Ijin tadi telah menjajalnya, kata Tiao Hwei. Sukalah Chiang kun memaafkan kelancanganku tadi, sahut Tiao Chong. Meskipun kepandayan ku cetek, tapi masa tak dapat mengatasi anak perempuan semacam dia? Taruh kata ia pura-pura kalah, masa aku tidak mengetahuinya? Teriak Horta marah-marah. Tiao Chong tak mau melademi. Tapi diam-diam dia berkata dalam hati, memang orang semacam kau ini, mungkin kena dikelabui. Ia sengaja melepaskannya, apa maksudnya? Ha, tentu supaya aku mengetahui kira ia mengatur bala bantuan. Hektometer, ia kirim dua ribu pasukan penolong, dan dua ribu tentara yang menyambutnya. Demikian Tiao Hwei berkata seorang diri. Dia berjalan kian kemari, memikirkan jawabannya. Tak lama kemudian, kedengaran dia berkata, kalau itu benar suatu siasat, ia tentu tidak hanya kirim dua ribu orang. Ia maukan aku nanti hanya sediakan tiga empat ribu tentara untuk menyambutnya. Hal yang sebenarnya, ia akan kirim lima enam ribu tentara, mungkin malah tujuh delapan ribu, untuk menghancurkan pasukanku. Pandangan Tiao Chiangkun luas sekali. Memangnya tentu begitu, kata Tiao Chong. Tapi sekalipun mereka datang semua, paling banyak sekali hanya lima atau enam belas ribu orang. Dengan pasukan empat puluh ribu serdaduku mudahlah kita mencari kemenangan. Habis berkata begitu, Tiao Hwei suruh horta perintahkan agar Tiat Khakun juga dikeluarkan. Bahwa untuk merebut kemenangan, adalah sudah pasti. Cuma saja ku harap dalam kekacauan nanti, janganlah kedua orang yang dikehendaki baginda itu sampai binasa atau lolos. Baginda tentu akan berkah sekali jika itu terjadi, ujar Tiao Chong. Lalu bagaimana pendapat Tio Taijin tanya Tiao Hwei? Menurut pendapatku, lebih baik sekarang tangkap dulu orang-orang itu dan dibawa kemari. Tapi biarlah pasukan tetap pura-pura mengepung, agar orang-orang Ui mau datang, kata Tiao Chong. Baiklah, Tiajin boleh bawa 500 Tiat Khakun kesana, segera Tiao Hwei mengatur. Mereka hanya 90 orang rasanya bawa 100 orang saja. Cukuplah segera Tiao Hwei keluarkan lengci, dan berangkatlah Tiao Chong kesana. Sampai di dekat lubang, belasan anak panah segera menyambutnya. Tiga serdadu Tiat Khakuna terpanah muka. Nya, terus terjungkal dari kudanya. Tiao Chong berteriak keras-keras pimpin penyerangan. Hi, Tiat Khakun datang. Apa aku keliru menduga, kata Tian Hong. Ya, bangsa Tiao Chong yang memimpinnya tiba-tiba Jun Hwawei berseru. Teringat akan kematian ngenas dari suhunya, Mette Hai Tong berapi-api. Serentak loncat ke atas, dia terus serang Tiao Chong dengan Kim Tioknya. Bukan main terperanjatnya Tiao Chong. Sampai sekian saat, dia termangu-mangu mengawasi si penyerangnya, Seorang huwesio bermuka jelek yang bergajah aliran Bu Tong Pai. Menyusul, Jun Hwawei ikut menyerang dengan sepasang siangkaunya. Baru kini Tiao Chong layani kedua anak muda itu. Ditilik dari ilmu silat, Tiao Chong jauh lebih kuat. Namun disebabkan kenekan dan kedua lawannya itu, Lebih-lebih Hai Tong yang bertekad bulat akan membalaskan sakit hati suhunya, Maka pertempuran menjadi berimbang. Saat itu, berpuluh-puluh serdadu Tiat Kah sudah ikut menyerbu. Koh Lok, Bun Tai Lei, Tian Hong, Chiang Chin, Leuping dan Sim Hei loncat keluar menyambutnya. Sepasang kampak si bongkok Chiang Chin, menerjang dengan serunya, Tapi pakaian baju dari pasukan Tiat Kah itu tidak tertembuskan. Malah hampir saja dia sendiri kena tertusuk tombak musuh. Tidak banyak sekali berbeda, adalah Lu Ping, Sim Hei dan Tian Hong. Betapa hebat mereka mengamuk, tapi seorang pun tak dapat melukai musuhnya. Juga tambasan dari Bun Tai Lei, terpental balik. Saking gemasnya, dia lempar senjatanya, terus menyerang dengan tangan kosong. Seorang serdadu Tiat Kah coba menusuk dengan tombaknya, tapi kena ditarik oleh Bun Tai Lei, terus dibetotnya. Begitu terampas, dia terus sodokan ujung gagang tombak ke muka lawan. Hebat! Senjata itu berbalik makan tuan, menyusup masuk ke dalam otak. Awas! Belakang tiba-tiba Lu Ping menjerit. Bun Tai Lei tidak gugup. Memang dia berasa ada seemberan angin dari belakang. Secepat kilat, tangannya kiri dikaitkan ke belakang, dan tombak dari si penyerang itu terkempit dalam ketiaknya. Sedang sebelah tangannya lagi, menarik tombak yang masuk ke dalam muka korbannya tadi, untuk kemudian berputar ke belakang terus melemparkan tombak itu ke muka si penyerangnya yang baru itu. Kembali sebuah pemandangan yang mengerikan. Ujung tombak, masuk ke dalam mulut, keluar dari tengkuk belakang. Demikianlah kalau Pan Lui Cui, sedang mengganas. Kini diagunakan sepasang tombak untuk mengamuk lagi. Dalam sekejap saja, sudah ada sembilan orang serdadu tiatkah yang termakan mukanya. Tan Kehlok tidak membekal senjata, kecuali dua batang cambuk kuda. Simhai, Ciyang Sipte, ikutlah aku teriaknya. Tapi ajakannya itu, disambut dengan tusukan tombak dari seorang serdadu tiatkah. Tan Kehlok egoskan tubuh, menghindar. Cambuk di tangan kiri disabatkan untuk menggubat kedua kaki si serdadu. Sekali tarik, terpelantinglah serdadu itu. Simhai bukalah topinya seru kehlok. Topi dan pakaian serdadu itu terbuat daripada besi baja, dan berat sekali. Maka begitu jatuh, sukarlah serdadu itu akan berbangkit. Simhai sangat lincah. Sekejap saja dia sudah loloskan topi baja si serdadu. Dan sekali si bongkok mengayun kampaknya, hancurlah kepalanya. Demikianlah tiga serangkai itu, berkelahi dengan caranya yang istimewa. Tan Kehlok yang mainkan cambuk menggantol kaki, Simhai yang melolos topi dan si bongkok yang menghabiskan jiwanya. Juga kehl ini sangat berhasil. Delapan atau sembilan serdadu dapat dibinasakan dalam sekejap. Sisa dari kawanan serdadu tiatkah itu, copot nyalinya. Diamuk oleh Bun Tai Lei dan dijeratkan kehlok, mereka berteriak semelari mundur. Adalah di saat itu Jun Hwa dan Haitong sudah kewalahan menghadapi permainan Chuan Hun Kiam dari Chiao Chong. Buru-buru Tian Hang maju membantu. Melihat anak buahnya lari semua Chiao Chong perhebat gesakan. Begitu ketiga lawannya mundur, ia pun lalu tinggalkan mereka. Bun Tai Lei hendak mengejar, tapi disambut dengan hujan panah oleh pasukan Cheng. Lekas kemari tiba-tiba Luting berteriak dengan khawatir terus loncat masuk ke dalam lubang. Kawan-kawan yak pun segera mengikut. Ternyata di situ Chiyuki tengah mengadu jiwa dengan empat orang serdadu. Nampaknya sangat keripuhan sekali. Rambutnya terurai, mukanya berlepotan darah dan lumpur. Di saat kawan-kawannya bertempur dengan serdadu tiatkah tadi, diam-diam keempat serdadu Cheng itu menyelingap masuk ke dalam lubang. Karena sempit, serdadu-serdadu tidak dapat menggunakan tombak, dan hanya pakai golok. Gusarnya orang-orang Hang Hwa Hwa itu tak terkira. Mereka berbarang menyerbu. Luting dapat menikam. Seorang, Jun Hwa seorang, sedang bun Tai Lei dapat menerkam dua orang. Terus dibenturkan kepalanya satu sama lain, hingga pecah. Tian Hang buru-buru menolong istrinya. Ternyata Ciu Ki mendapat luka lagi dua kali, di tangan dan pundaknya. Hiang-hiang Tiong curobek pakaiannya buat balut luka itu. Tiau Hwa mengurung kita di sini, supaya Fihakui kirim bantuan. Ini tentu gara-gara Tiau Chong, maka mereka akan menangkap kita, kata Tian Hong. Tadi dia mundur tentu masih penasaran. Rasanya akan membawa anak buahnya datang lagi, ujar kehlok. Mari kita gali lagi lubang perangkap, untuk tangkap bangsa itu, usul Tian Hong. Untuk membekuk Tiau Chong, adalah menjadi idam-idaman setiap anggota Hwa 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 M. Menuruti petunjuk Tian Hong, mereka membuat sebuah lubang di sebelah utara. Di atasnya, bertutupkan salju setebal setengah meter, tapi di dalamnya merupakan lubang. Sedikit pun tak kelihatan Kalau bangsat itu muncul lagi, Chong Tocu harus memikatnya supaya datang kemari, pesan Tian Hong Tepat pada waktu itu, Tiao Chong benar-benar datang dengan sepasukan serdadu tiat kahun lagi Karena bermula dia sudah hombong besar pada Tiao HWI hanya akan membawa seratus orang Maka apa boleh buat, kini di ahahnya, kumpulkan lagi sisa anak buahnya itu Terdiri dari beberapa puluh orang saja Mereka kini memakai perisai Berturut-turut Jun HWI lepaskan anak panah, semua kena ditahan perisai mereka Maka dengan tertentu, kini mereka dapat tiba di muka lubang Tiba-tiba Tan Kehlok loncat keluar, serunya pada Tiao Chong, mari kita putuskan, siapa yang kalah dan menang Melihat ketua Hong HWI itu tak membekal senjata, Tiao Chong lalu lempar senjatanya Baik, hari ini kita selesaikan benar-benar sahutnya Demikianlah keduanya segera bertarung dengan tangan kosong Tan Kehlok keluarkan ilmu silatnya Paho Ajoh Kun, sedang Tiao Chong gunakan ilmu silat tangan kosong dari Bu Tong Pai Yang Liyai, yakni Bu Kek Hian Kong Kun Bun Tai Lei, Tian Hong, Chi Yang Chin, Jun Hwa, Hai Tong dan Sim Hai bernam loncat keluar Pertempuran segera pecah dengan hebat Tan Kehlok terus main mundur-mundur Pelan tapi tentu, dia mendekati lubang di bawah salju dua langkah lagi, Tiao Chong pasti akan terperosok masuk Dalam saat yang genting itu, tiba-tiba ada seorang serdadu tiatkah menyerbu Cepat menginjak di atas salju tadi, menjeriklah dia keras-keras terus terperosok masuk Hanya jeritan seram yang terdengar Orang-orang menduga, tentulah itu luping yang tengah menghabiskan jiwa si serdadu Memang nyonya itulah yang siap menunggu di bawah Tiao Chong terkesiap Sebaliknya kini Tan Kehlok berlaku dekat Dia maju menubruk pelawannya, menyikapnya keras-keras untuk didorong ke depan Tapi orang seti itu sudah pasang kuda-kuda, kokoh bagaikan terpaku di tanah Dia gunakan tenaganya berbalik mendorong Begitulah dua-duanya, sama berkutatan Yang satu tak dapat lolos, sedang yang lain tak dapat mendorongnya Tiba-tiba ada dua orang serdadu tiatkah menusukan tombaknya kepada Tan Kehlok Tian Hang terkejut Cepat dia loncat maju Dengan tongkat dia tolak ujung tombak, kemudian dia dorong Kehlok dan Tiao Chong yang saling gumu itu ke dalam lubang Ketika kedua serdadu itu tusukan Lagi tombaknya, dia lalu menghindar dengan berkelundungan Jatuh ke dalam lubang perangkap, kedua orang itu, Kehlok dan Tiao Chong, sama terlepas Nelping cepat menghantam dengan goloknya, tapi dengan lihainya Tiao Chong dapat merebut senjata itu Pikirnya, hendak diahantam nyonya itu, tapi sebuah tendangan yang diluncurkan dari belakang oleh Tan Kehlok, membuatnya batal Kini dia berbalik menyerang Kehlok, siapa sembari mengegos ke samping, lalu menotok jalan darah insi hiat di pahalawan Tiao Chong cepat tarik kakinya Seret, seret, seret Tiga kali beruntun Luting lepaskan Hwito, golok terbang Karena sempitnya, orang tak dapat bergerak dengan leluasa Tapi dalam saat-saat berbahayanya itu, Tiao Chong dengan gapah sekali dapat menghindari ketiga golok terbang itu Chong Tocu, sambutilah golok ini Luting berseru, sembari lempar golok padatan Kehlok Dengan gunakan ilmu golok Kim Kong Hong Tohwat, Kehlok tempur Tiao Chong yang bersenjatakan golok pendek bolehnya merebut dari Luting tadi Memang kepandaian ketua Hang Hwa Hwa itu, beraneka ragam Dia dapat gunakan segala macam senjata Tidak demikian dengan Tiao Chong Dia ini hanya tumpahkan keyakinannya pada ilmu pedang Maka dalam hal adu senjata, dia agak kurang leluasa Baru lasan jurus, beberapa kali Tiao Chong hampir kena Andai kata dia tak pakai tangannya kiri untuk membantu dalam ilmu silat tangan kosong Sebaliknya, Luting diam-diam menjadi girang Sepasang golok Wan yang cunya itu belum pernah lolos dari tangannya Kini masing-masing dipakai oleh dua jago Kalau Dulu, ia anggap sepasang goloknya, satu panjang satu pendek Itu sama-sama lihai kegunaannya Sekarang baru tahulah ia, bahwa yang panjang itu ternyata lebih lihai dari yang pendek Ciu Ki siap dengan golok untuk melindungi hiang-hiang Tiong Chu Jangan sampai Tiao Chong nanti main gila Mendadak Tiao Chong lemparkan golok pendek yang dipegangnya itu ke atas Lalu serunya, mari kulayani kau dengan tangan kosong Habis itu, tangan kanan, tangan kiri, susul-menyusul merabu di antara gemerlapnya golok dan kehlok Sambut golok ini seru kehlok sambil lemparkan kembali golok kepada luping Berbareng itu, tangan kirinya menyerang dan menotok jalan darah jiok tihiat Gerakan dalam lubang sesempik itu, sangat terpanjang Jangan kata hendak loncat kian kemari, atau maju mundur Maka kedua lawan itu, tumpahkan seluruh kepandainya Mereka tak berani berlaku ayal Justeru itu, dalam beberapa puluh jurus kemudian lantas dapat diketahui yang unggul dan yang kalah Pohok Ajo Kung dari Tan Kehlok memang hebat Tapi Taurung masih kalah sempurna keyakinannya dengan Tiao Chong Begitu pula kalah tenaga Dengan berlalunya Seng waktu lebih lama, makin tampak dia tak dapat bertahan lebih lama Leping cemas Hendak dia turun tangan membantu, tapi suka runtuknya melihat kesempatan yang baik Karena asik dan cepatnya pertempuran itu Kini makin nyata Tan Kehlok di bawah angin Tiba-tiba Tiao Chong kirim sebuah tendangan Begitu lawan miring ke kiri, dia suseli dengan tonjokan tangan kiri Hebatnya tonjokan itu bukan main, hingga menerbitkan Samberan angin keras Dalam keadaan yang gawat itu, tiba-tiba di sebelah atas ada orang berseru Awas tiatan Tiao Chong kaget, ia menarik balik tangannya dan buru-buru dekap kepalanya Benar juga, sebuah benda bundar melayang datang Tiao Chong pernah rasakan betapa ngerinya tiatan itu Dia menjadi bercekat dan diam-diam berpikir, mengapa situa itu datang? Dari sebelah atas, tentu hebat sekali timpukannya itu, dia telah ambil putusan, tak mau menyambuti atau menghindar Sekali njot, dia melesat tinggi ke atas Boom! Demikian suara tiatan menghantam lubang Dan menyusul itu, Tian Hong loncat ke dalam lubang Kiranya sejak Ciu Tiong Ingber menantukan Tian Hong, dia turunkan ilmunya tiatan pada seng menantu Tian Hong pun meyakinikannya dengan sungguh-sungguh Dan kali inilah untuk pertama kalinya dia mencoba kepandayan itu Malah disertai meniru bentakan dari mertuanya Benar timpukannya itu tak berhasil, namun sedikitnya dapat membuat kaget Tiao Chong Tiao Chong menyusuli lagi dengan sebuah unjotan, terus loncat ke atas Tapi baru kakinya menginjak tanah, sebuah samberan dan pukulan yang luar biasa dasyatnya, menyerang Belum pernah, dia bertemu dengan pukulan sehebat itu Cepat dia angkat tangan kanan, dan berhasil menangkisnya Tapi dengan berbuat begitu, dia kembali harus loncat lagi masuk ke dalam lubang Siapa dia? Kepandayannya tidak di bawahku, pikirnya dengan terkejut Baru kakinya menginjak di bawah, seseorang telah menyusul dan mementaknya dengan suara menggeledek, pengkhianat Busuk, masih kenal aku tidak seorang yang bertubuh tinggi besar Sikapnya gagah perkasa, berdiri di hadapannya Itulah Pan Lui Chiu Bun Tai Lei Jun Hwa, Chi Yang Chin, Hai Tong dan Sim Hai setelah dapat memukul buyar pasukan tiat kah, lalu ikut meloncat masuk Kini, Bun Tai Lei berhadapan muka dengan musuhnya besar Di sekelilingnya, adalah Tan Kehlok dan kawan-kawannya Teringat akan sakit hatinya di tiatan Chi Yang, dan penderitaannya selama ini, alis Bun Tai Lei terangkat naik, matanya berapi-api, gerungannya makin dasyat Sekali gerak, dia terus gunakan ilmunya istimewa pelik chi yang atau pukulan geledek Ilmu pukulan itu menderu-deru bagaikan kilat menyambar Hawanya sedemikian rupa seramnya Seolah-olah di tempat sesempit itu, dia akan adu jiwa, mati atau hidup Pertempuran ini, jauh lebih dasyat dari Tan Kehlok tadi Baik Chiaw Chong, maupun Bun Tai Lei, sama-sama keluarkan ilmunya yang paling ganas sendiri Melihat sikap Bun Tai Lei yang sedemikian seramnya itu, Hiang-Hiang menjadi ketakutan Kehlok menghampiri dan memegang tangannya, sembari tertawa Hiang-Hiang mengawasi si anak muda, seperti hendak menanyakan apakah Kehlok berasa capek Tapi Kehlok gelengkan kepalanya Dengan lengan baju, Hiang-Hiang usap peluh dan kotoran di muka pemuda ini Tan Kehlok siapkan tiga biji catur Sewaktu Bun Tai Lei dalam bahaya, segera akan ditolongnya Menggenggam biji catur, teringatlah Kehlok akan permainan yang digemari itu Pikirnya, sungguh seperti dalam posisi catur yang ruwet Di tengah, Bun Suko bertempur dengan Chiaw Chong Di luarnya, kita mengepung Tapi kita pun dikepung oleh pasukan Cheng Dan di luar kepungan itu, Nona Cheng Tong tengah berdaya untuk menobros masuk Masih di luar lagi, induk pasukan Cheng menyusun kepungannya yang kuat pula Dalam permainan ini, sekali salah jalan, habislah riwayatnya Orang-orang Hang Hwa-Hwa itu cukup paham, bahwa Bun Tai Lei akan mencari balas Karena mereka tak mau ikut turun tangan, hanya mengawasi di pinggir dan menjaga jangan sampai Chiaw Chong bisa lolos Mereka cukup percaya akan kelihayan Sukonya itu Sekalipun tak menang, tapi pasti tak nanti terkalahkan Demikianlah pertempuran itu berjalan dengan gigih sekali Laksana gelombang ombak di laut mendampar batu karang Betapapun hebat seng ombak mendampar, batu itu tetap tangguh Demikian pertempuran itu Betapa hebat Bun Tai Lei menggempur, Chiaw Chong tetap tak bergeming seperti karang Entah bagaimana kesudahannya nanti Dalam pada itu, pasukan Cheng makin mengepung rapat-rapat Kahlo mengerti, bahwa lebih dulu bangsat itu harus lekas didereskan Baru nanti dapat mengalihkan perhatian untuk menahan musuh Teringat dia akan sebuah corak permainan catur Dalam keadaan terjepit, harus dapat bertahan dengan gigih sampai nanti bantuan datang Timbulah pikirannya, lain orang membantu, mungkin Suko kurang senang Tapi kalau susu yang turun tangan, dia tentu tak marah Cepat ia beri isyarat pada Lu Ping, siapa terus akan melepasku itu Tapi karena rapatnya mereka yang berkelahi itu, ia tak berani menimpuk, khawatir mengenai suaminya sendiri Chong Tocu, kau turun tanganlah Aku tak bisa serunya Tiga buah biji catur kehlok segera melayang mencari jalan darah Chiaw Chong keripuhan menghindar Dan kesempatan Ini, digunakan Bun Tai Lei untuk menghantam seng lawan Pada saat pukulan itu akan mengenai sasarannya Tiba-tiba di sebelah atas terdengar suara-suara konriuh Derap kaki kuda dan gemerincing pedang beradu Tan Kongcu, Asri, kalian di mana sekonyong-konyong seorang loncat ke pinggir lubang sambil berseru Ayah, ayah, kita berada di sini teriak hiang-hiang Balabantuan datang Saudara-saudara mari kita naik dan bunuh dulu bangsat ini, seru kehlok segera Dan semua orang serentak menyerang Chiaw Chong Chiaw Chong tahu, biar bagaimana dia pasti tak dapat menangkis setian banyak sekali senjata Secepat kilat, dia mendapat akal Dengan kedua tangan, dia hantamkan ke arah punggung hiang-hiang Semua orang kaget dan cemas Serempak mereka maju menolong Tapi ternyata serangan Chiaw Chong itu hanya sebuah tipu pukulan yang disebut Suaranya di sebelah timur tapi yang dipukul sebelah barat Tiba-tiba dia tarik kembali pukulannya Tangannya kanan menjumput segenggam pasir terus dilontarkan Metus sekalian orang menjadi pudar, tahu-tahu Chiaw Chong loncat ke atas HMM tiba-tiba ia menggerung tertahan Betisnya kena ditimpuk tiatan oleh Tian Hong Tapi dengan keritek gigi, dia berhasil juga untuk lolos Rombongan orang Hang HW AHW loncat mengudaknya Disitu bok culun tengah memutar golok menyerang musuh Diikuti oleh anak buahnya Pihak ceng pun keperak kudanya menyambutnya Kesitulah Chiaw Chong menyusup, terus menghilang Bun Tai Lei dapat merampas sebatang tombak Loncat ke atas kuda putih, dia maju menyerbu Tapi lu, timburu 1047 Buru menjagahnya Anak tentara UI terlatih bagus Sekalipun daya tempur dari pasukan Heki itu agak kurang Tapi karena mereka yakin, bahwa pertempuran kali ini untuk membelat tanah airnya Maka mereka berkelahi dengan semangat menyala-nyala Nampak ayahnya datang, muka dan kumis siapa penuh dengan darah Buru-buru Hiyang Hiyang lari mendapatkannya terus susupkan kepalanya ke dada seng ayah Ayah panggil si gadis dengan terharu Bok Chulun memeluknya dan mengusap-usap kepala seng anak Anak, jangan takut Ayah datang menolongmu kata orang tua itu Tian Hang berdiri ke atas punggung kudanya, ia menengok keadaan di seluruh penjuru Tampak di sebelah timur sana, Debu mengepul tinggi di tanah bersalju Debu bisa mengepul, suatu tanda di situ tentu bersembunyi pasukan musuh Bok Lung Hiong, mari lekas mundur ke atas sebuah tanah tinggi di sebelah barat Seru Tian Hang segera Tau Bok Chulun, bahwa Tian Hang itu cerdas sekali Dulu merampas kuran, adalah dia yang merencanakan Dari itu pemimpin suku Ui itu sangat mempercayainya Terus dia perintahkan pasukannya menuju ke barat Tentara Cheng mengejarnya Tiba-tiba di sebelah barat sana, ada lagi sebuah rotan pasukan berkuda yang datang menyerang Hingga pasukan Bok Chulun terkepung di tengah-tengah Bok Chulun dengan buntai lei ke perak kudanya untuk menobros Tapi terpaksa kembali karena dihujani panah oleh musuh Ah, ternyata Cheng Ji benar Aku sendiri yang tolong Menyalahkannya Kini ia tentu menyesali aku Pikir Bok Chulun lekas-lekas Tian Hang ajak rombongannya naik ke atas bukit pasir Dan mengadakan penjagaan sekuat-kuatnya sampai bala bantuan datang Rupanya mereka mendapat posisi yang baik sekali Beberapa kali, musuh dapat dipukul mundur Bok Chulun bagi-bagikan ransum kering pada rombongan tamunya Tepat pada saat itu, mereka memang sudah kehabisan makanan Dan sehabis dahar, semangatnya menjadi sedar lagi Kini balik kita menengok keadaan Cheng Tong yang membawa pasukannya Kira-kira belasan lidari tempat musuh, ia perintahkan berhenti Itu waktu tengah hari Para pemimpin barisan dan kurir berkuda sama memberi laporan Selokan-selokan di tepi tebat berlumpur telah siap digali Lapor pemimpin angki atau pasukan bendera merah Semua penduduk kota Yarkant sudah diungsikan Tempat persembunyian sudah ditutup dengan kayu bakar dan minyak Lapor pemimpin kompi ke satu dari peki Dan semua sumur-sumur di dalam kota tersebut Telah dimasuki racun Kata pemimpin kompi 13 dari pasukan tersebut Pemimpin pasukan Kazak dan Mongol pun melapor tentang pekerjaan mereka Semuanya telah selesai menurut titah Cheng Tong Bagus, saudara-saudara telah capek semua Sekarang kita bermarkas di sebelah timur dari tebat lumpur itu Kata Cheng Tong yang terus mengeluarkan lengci Dan kini pemimpin kompi dari angki bawalah 500 orang Untuk menjaga tepi selatan dari sungai hitam Usahakan jangan sampai tentara musuh dapat menyeberang Paling sedikit, mereka menyerang dengan 10 ribu serdadu Jangan lawan mati-matian, cukup Kalau dapat mengulur waktu Kalau sampai ada seorang pun serdadu musuh yang dapat menyeberangi sungai Jangan kau menghadap aku lagi Pemimpin itu segera berlalu Pemimpin kompi dari peki, bawalah anak buahmu Pikatlah supaya musuh mengejarmu ke arah barat Kau harus berpura-pura kalah Lari terus ke gurun besar Makin jauh makin bagus Atur Cheng Tong pula Tapi kiri rupanya pemimpin itu wataknya suka menang Dia tak senang diperintah supaya kalah Kita orang UI hanya tahu menang Aku tak biasa kalah, serunya Ini perintahku Di sepanjang jalan Kau lemparkan 4 ribu ekor kerbau dan sapi yang kau bawa itu Agar mereka terpikat dan merampasnya Kata Cheng Tong Mengapa ternak diserahkan musuh? Aku menolak mulut Cheng Tong dikatutkan kenjang-kenjang Dengan keren ia menegaskan Jadi kau membangkang pemimpin itu Kibaskan goloknya Berseru keras Perintahmu untuk menangkan peperangan Aku turut Untuk suruh aku kalah Aku tegas-tegas menolaknya Akanku bawa kalian ke arah kemenangan Kau hanya pura-pura kalah dulu Baru nanti berbalik menyerang lagi Ujar si gadis Merah mata pemimpin kompi itu Karena beringas Sedang ayahmu sendiri pun tak dapat mempercayai kata-katamu Mengapa kau akan coba menipu aku? Kau kira aku tak tahu isi hatimu teriaknya sengit Tangkap dia seru Cheng Tong pada pengawal di dekatnya Empat orang pengawal segera meringkus hulu balang itu Siapa hanya tertawa-tawar saja Tak mau melawan Bahwa orang Cheng akan menyerang wilayah kita Haruslah kita bersatu padu dulu Baru dapat mencapai kemenangan Nah, kau turut perintahku apa tidak aku tetap tidak mau Coba kau akan berbuat apa padaku Tabas kepalanya bentak Cheng Tong tegas Tadi hulu balang itu bersikap congkak Karena mengira Cheng Tong pasti tak berani menghukumnya Maka demi didengar keputusan itu Mukanya lantas berubah pucat seperti kertas Pengawal itu cepat-cepat lakukan titah Cheng Tong Dan menggelindinglah kepala hulu balang yang membangkang itu Cheng Tong suruh pertunjukan kepala itu kepada semua pemimpin barisan Dan mereka pun menjadi patuh karena takut Oleh Cheng Tong segera wakil pemimpin kompi ke satu dari pasukan peki diangkat menjadi penggantinya Ditugaskan memikat musuh supaya mengejarnya ke arah gurun Kalau nanti ada pertandaan asap dari sebelah timur Harus lekas kembali dengan ambil jalan memutar Pemimpin baru itu segera berangkat Selesai memberi perintah Seorang diri Cheng Tong kaburkan kudanya ke parat Tiba-tiba dia turun terus berlutut kedua belah pipinya basah dengan air mata Dengan suara lemah ia bersembahyang Oh Allah yang maha kuasa Hamba mohon berkah dituntun ke arah kemenangan Ayah, saudara, sampai pun ponggawa perang Tak mempercayai hamba lagi Demi memelihara peraturan pasukan Terpaksa hamba membunuh orang Oh Allah, limpahkanlah berkatmu Agar kami menang, agar ayah dan adik hamba kembali dengan tak kurang suatu apa Kalau mereka ditakdirkan binasa Mohon hamba saja yang menggantikannya Tak akan hamba bermohon apa-apa lagi Biarlah tan kongcu dan adik hamba saling berbaik Kau karuniakan mahkota kecantikan pada asri Tentu berlebih-lebihan pula kasihmu padanya Kumohon kasihmu itu selalu dilimpahkan padanya Habis mendoa, Cheng Tong loncat ke atas kuda Memutar kembali kudanya Ia mencabut pedang saya berteriak Kompi ke satu dan kedua dari pasukan Heki Ikutlah aku Lain-lainnya kembali ke pos masing-masing Kita tengok lagi keadaan bok culun dan rombongan tan kah lok Lewat tengah hari, tiba-tiba di belakang barisan musuh timbul kekacauan Sebuah pasukan menerjangnya datang dengan hebat Di bawah hujan salju, tampak pemimpin pasukan itu Seorang yang berpakaian warga kuning dengan memutar golok panjang Sebatang bulu burung yang berwarna hijau ke biru-biruan Nampak bergoyang-goyang tercantum di atas kepalanya Itulah Cui Iwi Sen Hwee Cheng Tong yang gagah perkasa Ayo, kita menyerbu, saudara-saudara seru Tian Hong Bagaikan gelombang, pasukan Ui yang dipimpin oleh orang-orang gagah Hwee Hwee menyerbu ke bawah dari dua jurusan Tentara Cheng tak kuasa menahannya Maka terbukalah jalan di mana keempat pasukan Ui Dua dari bok culun dan dua dari Cheng Tong dapat bergabung Hiang-hiang Kiong Chu ajukan kudanya Kemudian saling berpelukan dengan Seng Enci Cheng Tong menarik tangan adiknya Seraya memberi perintah Saudara pemimpin kompi tiga dari Hakki Lekas bawa anak buahmu mundur ke barat Bergabung dengan kompi I dari Pekki Turutlah perintahnya pemimpin itu cepat melakukan perintah Kuda dari anak buah kompi itu semuanya pilihan Tampak dari jauh sebuah bendera kuning berkibar-kibar Itulah pasukan pilihan wiki Atau panji kuning dari tentara Cheng sudah mengejarnya Bagus seru Cheng Tong kegirangan Saudara pemimpin kompi I pasukan Hakki Mundurlah ke kota Yarkant Turut perintah kokoku Kompi I Heki, kau mundur ke tepi selatan sungai hitam Disana sudah siap menyambut kompi I pasukan Angki kita Dengarlah perintahnya kembali kedua pemimpin kompi itu berangkat Kini tampak pasukan Cheng dari Pekki, bendera putih, yang mengejarnya Saudara-saudara, mari kita menyerbu ke timur seru Cheng Tong 300 anak buah tentara Ui, mengawal nona pemimpin mereka, segera membuka jalan Bok Tulun, Hiang Hiang dan Tan Kehok berserta rombongannya bergabung dalam kompi 4 pasukan Heki Terus ikut menerjang ke arah timur Tiau Hwi cepat ditahkan kedua sayapnya, pasukan Tiat Kah, menghadangnya Yang ini adalah pasukan pilihan dari Lemki, pasukan Biru, mereka Pemimpin dan wakilnya sama bersenjatakan tombak berkait Pasukan Ui tadi segera tampak tercecer Mereka bertempur sembari lari Sekejap saja, beberapa ratus tentara Ui terkepung Pasukan Tiat Kah itu bersukaria membahas minyak Tiau Hwi girang sekali Menunjuk pada Panji Bulan Sabit, di sebelah Cheng Tong Dia berseru, siapa dapat merampas Panji Bulan Sabit itu Mendapat hadiah seribu telparak berebut-rebutan anak buah Titik Tiat Kah kun merangsak maju Mereka mengejar ke arah Gulun Raja Karena anak buah kompi 4 dari pasukan Heki Suku Ui Go itu berkuda bagus-bagus Dalam beberapa waktu, Tiat Kah kun tak dapat mengejar Mereka mengejar sampai 3.40 li Di antara beberapa anak buah kompi 4 Heki itu, ada yang terjecer ketinggalan Mereka memberi perlawanan seru, tapi Tak urung dapat dibunuh oleh Tiat Kah kun Tapi setiap serdadu yang dibunuh itu, kalau bukan orang tua tentu masih kanak-kanak Melihat itu, Tiau Hwi menjadi girang Aha, pemimpin mereka itu tidak dikawal oleh barisan istimewa Ayo, kejar terus serunya Lewat beberapa li lagi, keadaan pasukan Ui makin kacau Yang tampak, hanya Panji Bulan Sabit berkibar-kibar di atas sebuah bukit Kuda Tiau Hwi juga seekor kuda pilihan Dengan memutar golok besar, dia keperak mendahului untuk mengejarnya Tampaklah rombongan cengtong itu turun dari atas bukit Setiba, di puncak bukit, Tiau Hwi segera buyar semangatnya Di situ bukan pasukan Panji Bulan Sabit yang didapatinya Melainkan suatu pasukan yang berbaris rapih dan angker Di situ yang berkibar adalah Panji Merah, Angki Sungguh cerdik sekali orang Ui itu Kiranya mereka sudah sediakan behok di sini Pikir General Ceng itu Ketika ia memandang ke sebelah utara Tampak sepasukan bendera putih, peki, tengah mendatangi Lekas mundur, pasukan belakang menjadi pasukan di muka seru Tiau Hwi dengan gugup Begitu perintah dikeluarkan, pasukan Ceng menjadi kacau Kini keadaan berbalik Tentara Ui bagaikan semut maju mengejar Benar semula tentara Ceng lebih besar jumlahnya daripada pihak Ui Tapi oleh karena kini pasukan Tiau Hwi itu terpencil Kurang lebih hanya 10 ribu orang Maka mereka tak ungkulan melawan induk pasukan Ui yang berpusat di tempat itu Saat itu, kedua pasukan pilihan dari pihak Ui dari sebelah Barat sudah mulai menerjang Jadi kini Tiau Hwi terkepung dari tiga jurusan, barat, selatan dan utara Hanya di sebelah timur yang masih terdapat lubang Melihat itu Tiau Hwi cepat perintahkan pasukannya menerjang ke arah itu Dia sendiri pimpin penjagaan di belakang Makin ketiga pasukan Ui itu mendekati, makin ributlah pasukan Ceng itu mundur ke sebelah timur Di tengah-tengah kepanikan itu, tiba-tiba ada seorang serdadu kuda maju ke muka Tiau Hwi dengan berteriak keras-keras Taichi Yangkun, celaka, di sebelah depan sana adalah lautan pasir dan tebat lumpur Lautan pasir rendap dari gurun Mongolia adalah luas dan hebat Itu waktu sudah ada seribu serdadu tiatkah yang tengah berkutatan di dalam mendapan Makin lama, mereka makin melesak ke dalam Lautan pas tendap itu terjadi karena dulu sungai dari daerah padang pasir situ tak dapat mengalir ke dalam laut Air itu merembes masuk dalam pasir, dan jadilah sebuah lautan pasir yang mengendap Luas gurun lumpur itu tak kurang dari 10 mil persegi Di musim salju, permukaannya tertutup salju, sehingga tak kelihatan Disinilah Ceng Tong memusatkan Bai Ho Sudah tentu bagi seorang jenderal yang temaha kemenangan semacam Tiau Hwi itu tak dapat mengetahuinya Ketika Ceng Tong dan rombongannya mengawasi dari puncak bukit Mereka dapatkan bagaimana serdadu-serdadu Ceng yang lesak terbenam dalam pasir rendap itu makin banyak sekali jumlahnya Ada juga tentara Ceng itu coba menerobos keluar Tapi di sekitar tempat itu penuh dipasangi dengan lubang-lubang perangkap oleh pihak orang Uygor Begitulah anak buah tiatkah kun itu digencet dari tiga jurusan Hasilnya, mereka saling injak di antara kawan sendiri Dan tanpa menginsafi, mereka banyak sekali yang lari ke jurusan daerah pasir rendap Sekali injak, kakinya melesak sebatas lutut Makin bergerak, makin melesak ke dalam Tinggang mereka mulai melesak, maka terdengarlah ribuan serdadu Ceng itu berteriak-teriak dengan ngeri Dan ini justru mempercepat melesaknya sang tubuh Tau-tau sudah sampai sebatas mulut Dan pada lain saat, berbareng dengan siapnya teriakan Kepala mereka pun hilang di telan pasir Paling belakang, masih kedua belah tangan mereka bergerak-gerak Tapi sekejap saja sudah lenyap, sama sekali 10.000 tentara UI, dengan memegang perisai dan golok, mengawasinya di sebelah luar dari lubang perangkap itu Sedang dua pasukan pilihannya lanjutkan pembasmiannya lagi kepada sisa Tiat Kah Kun yang belum keburu mendekati pasir rendap Demikianlah dalam waktu yang tak lama, 10.000 Tiat Kah Kun didesak lari dan kelelap dalam lautan pasir rendap Untunglah Tiau HWI, itu general besar dari pasukan Ceng Dengan dikawal oleh seratusan pengawalnya, berhasil lolos dari sebuah jalan kecil Melihat beribu-ribu serdadu dan kuda, mati kelelap dalam lumpur pasir Hiang-hiang menangis terseduh-seduh Ia palingkan kepalanya, karena tak tahan melihatnya Sebaliknya Mok Chulun sangat gembira, katanya pada Ceng Tong Ceng Ji, tadi aku telah kesalahan omong, jangan kau taruh di hati Memang perangai ku berangasan, ayah yang bersalah Ceng Tong menggigit bibir, tak menyaut Tiba-tiba Sim Hai merayap datang, katanya dengan serta merta Aku si kecil ini memang kurang ajar, sehingga tak mengetahui akan siasat Nona yang lihai ini Mohon Nona tidak mendendam di hati, tapi sekali Ceng Tong pecut kudanya Ia tinggalkan kacung itu yang masih berdiri kesima di tempatnya Sudahlah, Ceng Yang Chin tertawa Tunggu nanti Cong Tocu mintakan ampun untukmu Begitulah si Bongkok menari-nari, dan tertawa lebar Katanya pula, sungguh aku tak habis mengerti Mengapa ia tak mengiring seluruh tentara musuh ke dalam laut pasir rendap itu Kita sekarang menang jumlah, kata Tian Hong Mudahlah untuk melakukan itu Tapi kalau belum-belum seluruh pasukan Ceng itu dimasukkan kemari Andai kata mereka nekat menerjang keluar Tentu kita tak dapat menahannya, bukan betul Tadi kita malah menduga jelek pada Nona Pandai itu, sahut Chiang Chin Saat itu tak terdengar lagi suara apa-apa dari serdadu musuh Nyata mereka sudah hilang tendalam semua Semua pasukan menuju ke barat, berkumpul di tepi sebelah selatan sungai hitam Ceng Tong kembali keluarkan perintah Di bawah pemimpin masing-masing, pasukan besar UI itu mulai bergerak Selama dalam perjalanan, Bog Chulun dan Tan Kehlok saling tanyakan keadaan masing-masing Berat nian hati kepala suku itu memikirkan kedua putrinya Kedua-duanya adalah buah kesayangannya Kini keduanya nampaknya sama-sama jatuh hati pada pemudahan itu Benar menurut peraturan agama Islam, seorang laki-laki boleh beristeri sampai 4 orang wanita Tapi orang muda itu bukan orang Islam Entah bagaimana nanti jadinya Biar nanti dipikirkan lagi setelah musuh dapat dikalahkan Ceng Ji cerdas tangkas Asli halus budi pekertinya keduanya saling menyayang Ah, tentu dapat dipecahkan soal itu, pikir orang tua itu Petang hari, pasukan besar itu tiba di tempat yang ditujunya Sekonyong-konyong ada seorang serdadu barisan berkuda Bergegas-gegas menghadap Ceng Tong Pasukan musuh menyerang kita dengan hebat Pemimpin kompi dari pasukan angki kita sudah terbunuh Pemimpin kompi dari pasukan heki, luka parah, anak buah kedua kompi itu Terancam kemusnaan, demikian laporannya Suruh wakil-wakil pemimpin kedua kompi itu mengambil alih pimpinan Tidak boleh mundur barang setapak pun juga, seru Ceng Tong Serdadu berkuda itu cepat berlalu Kita kirim tidak bala bantuan kesana tanya Bok Chulun tidak sahut Ceng Tong dengan ringkas Ia berpaling ke samping dan memerintahkan pengawalnya, suruh semua pasukan kita ini beristirahat Awas, jangan membuat api unggun Boleh makan ransum keringnya pasukan besar yang terdiri dari 10 ribu jiwa lebih itu, segera beristirahat Jauh di sana terdengar deruair sungai hitam Kembali ada seorang pembawa warta, datang bergegas-gegas Wakil pemimpin dari kompi ii pasukan heki tadi sudah gugur pula Anak buah kita tak dapat bertahan lagi Saudara pemimpin kompi tiga dari pasukan angki, pergilah bantu mereka Pimpinan seluruh pasukan di sana, kau lah yang pegang titah Ceng Tong Dengan memutar senjatanya, hulu balang yang ditunjuk itu segera berangkat Nona Ceng Tong, bolahkah aku turut menyerbu teriak Ceng Chin Tadi kalian keliwat lelah, baik mengasuh lagi sebentar Melihat sikap angker dari si Nona sebagai kawandan Pasukan besar itu, Ceng Chin tak berani banyak sekali cincong lagi Belum selang lama kompi tiga pasukan angki tadi berlalu, segera terdengar teriakan gemuruh Tentu mereka sudah terlibat dalam pertempuran dengan tentara Ceng Setelah semangat seluruh anak buahnya segar kembali, Ceng Tong kembali pecah barisannya Semua kompi dari pasukan angki harus mempersiapkan bayi hok di belakang bukit sebelah timur Sedang barisan peki suku Kazak dan semua pasukan dari Mongolia harus menyiapkan bayi hok di sebelah barat Ayo kita maju lagi, seru Ceng Tong sambil langkat pedangnya Makin kemuka, makin kedengaran dengan jelas, jerit teriak serdadu-serdadu yang tengah mengadu jiwa itu Apabila malam sudah tiba, tampak anak buah si Hakui menjaga dengan mati-matian beberapa buah jembatan kayu di hulu sungai Tiba-tiba Ceng Tong perintahkan mereka mundur, dan ribuan tentara Ceng menobros melalui jembatan itu Setelah separoh lebih serdadu Ceng melalui jembatan, berserulah Ceng Tong keras-keras, tarik papan jembatan Berpuluh ribu tentara UI itu sama sembunyi di bawah tapian sungai Jembatan tadi bermula sudah dikendorkan, dan diikatkan pada ratusan kuda dengan tali besar Sekali aba-aba keluar, maka ratusan ekor kuda itu lari ke muka dan terdengarlah bunyi keretekan yang keras Jembatan putus Beberapa puluh serdadu tiatkah yang sedang berada di tengah jembatan itu, sama kecebur dalam sungai semua Dan nyatalah pasukan Ceng itu terputus dua Satu di tepi sini sebagian di tepi sana Mereka hanya dapat saling pandang, tak dapat saling memberi bantuan apa-apa Ceng Tong kibaskan bendera perintahnya, dan keluarlah barisan Baiho menerjangnya Tapi tentara Ceng ternyata terlatih baik Sekalipun dalam kekacauan, masih mereka patuh akan perintah pemimpinnya Segera mereka berkumpul dalam formasi yang teratur Kira-kira masih berapa ratus tindak dari musuh, tiba-tiba tentara Ui berhenti Sekali lagi Ceng Tong kibaskan bendera Dan, bum, bum, sana-sini kedengaran bunyi latusan menggelegar Disusul dengan kepulan asap hitam bergulung-gulung Bumi yang dipijak oleh tentara Ceng itu, ternyata dipendami obat pasang Maka dapat dibayangkan betapa kaget dan hebat keadaan mereka Potongan kaki dan gumpalan daging berterbangan kemana-mana Suasana menjadi panik Berbareng itu, pasukan Ui menghujani panah Karena tak dapat maju, mereka mundur saling injak sendiri, dan kecebur ke dalam sungai Pakaian tiatkah mereka, berat sekali Sekali kecemplung air, terus ambles Sisanya sudah tak keruan lagi keadaannya Dan dalam sebentar waktu saja dapat dibasmi oleh sihak Ui Tepi sungai yang bertutupkan salju putih itu, penuh bertebaran mayat serdadu Pasukan Ceng di sebelah tepian sana, ketakutan setengah mati Mereka berbondong-bondong mundur ke dalam kota Yarkant Lintasi sungai, kejar terus perintah Ceng Tau Dengan gunakan perahu-perahu, induk pasukan Ui lakukan pengejaran ke kota Yarkant Hebat sekali nona Ui itu mengatur tentara Rasanya aku tak nempil seujung rambut pun dengannya, kata Tian Hong Kehok diam-diam pun kagum Penduduk kota Yarkant siang-siang sudah diperintahkan Mengungsi Yang jaga di situ adalah anak buah Hwe Ahen Dia pura-pura mengadakan perlawanan Habis itu, dia lalu mundur Tak lama, pasukan Ceng dari bendera kuning yang dikacip dan dibinasakan hampir separoh oleh tentara Ui tadi Pun tiba dari pengundurannya di sungai hitam Begitupun kedua pasukan Ceng itu, kini bergabung Juga jenderal mereka, Tiau Hwe I, tak lama pun datang dengan para pengawalnya Demi mendengar kekalahan yang diderita oleh pasukannya di sungai hitam tadi, Tiau Hwe I marah besar Justru pada saat itu, seorang ponggawa datang melapor Bahwa beberapa ratus serda Duceng yang minum air sumur, telah sama mati seperti kena racun Tiau Hwe I titahkan sekelompok regu mengambil air di luar kota Habis itu, hendak ia mengasuh Tapi segera dia menjadi kaget, demi nampak langit berwarna kemerah-merahan Seluruh kota kelihatan terang-benerang Seorang pengawal masuk bergegas-gegas, mengatakan bahwa empat penjuru kota Yarkant diamuk api Kiranya di daerah Hwe, banyak sekali menghasilkan tambang minyak Di beberapa tempat, terdapat sumber minyak yang kaya Dalam perintahnya dulu, Cheng Tong suruh setiap penduduk supaya menyimpan minyak di rumah masing-masing Sebelum mereka mengungsi Maka dengan gunakan bayi hok yang terdiri dari sedikit orang saja Dapatlah Cheng Tong melaksanakan rencananya, membakar tentara Cheng Di bawah hindungan pengawalnya, Tiau Hwe I menobros Dalam kekalutan itu, pasukan pengawal peribadi tersebut membuka jalan darah untuk menyelamatkan Cheng Tong Mereka menuju ke pintu barat Sepasukan besar serdadu tiatkah memapaki, dan melapor bahwa orang Ui telah menutup pintu barat Sukar menoblesnya Tiau Hwe I beralih tujuan ke arah timur Api makin hebat Terbakar api baju tiatkah itu menjadi panas Saking tak tahan serdadu Serdadu itu buang pakaian tiatkahnya, untuk lari tunggang langgang Anak buah pasukan Ui yang berada di kota itu bersorak-sorak kriuh rendah Dalam kekalutan itu ada sebuah kelompok kecil dari beberapa serdadu Cheng Menghampiri Tiau Hwe I Mana Tai Chiang Kun teriak mereka Di sehi sahut pengawal Tiau Hwe I Seorang segera tampil ke muka dengan tangkasnya Itulah Horta Tai Chiang Kun, yang berada di pintu timur agak sedikit Kita terjang ke sana, katanya pada Tiau Hwe I Dalam keadaan sedemikian berbahaya itu Tiau Hwe I masih bisa berlaku tenang Dengan sisa pasukannya yang luka-luka itu dia menuju ke pintu kota sebelah timur